Salam Rahayu, Salam Sejahtera, Salam Budaya, Assalamualaikum Halo Dulur, mudah-mudahan sehat selalu nge, pancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, Amin Dulur, kali ini kita bahas mengenai aura nge, aura langit, apa itu? Nah, saya ingin membahas mengenai ciri-ciri atau tanda-tandanya, barangkali panjen dengan salah satunya memiliki aura langit tetapi tanpa disadari Jadi, aura pada seseorang itu sebenarnya berlapis-lapis dulur, salah satunya adalah aura langit Kalau panjen dengan melihat aura seseorang itu berubah-ubah, kadang terlihat cerah, kadang terlihat kuning, kadang terlihat ungu, kadang terlihat putih Hal itu sebenarnya wajar dulur, karena tidak ada manusia yang tetap auranya Mungkin saat itu ketika energi dalam dirinya yang keluar adalah energi positif Maka yang terlihat adalah auranya menenangkan, meneduhkan, dan membuat nyaman Tetapi ketika hatinya sedang gundah-gulana atau bahkan sedang melakukan sesuatu yang itu tidak baik, berpengaruh juga pada auranya Jadi, jangan heran kalau seseorang itu auranya berubah-ubah Karena pada dasarnya manusia itu auranya berlapis-lapis Nah, kalau menurut psikologis, aura langit adalah bidang tempat impian dan intuisi Anda disimpan Itu juga merupakan alam pencerahan Seseorang dengan aura langit yang kuat itu cenderung sangat kreatif Tetapi dalam pandangan spiritual itu berbeda gitu Aura langit itu walaupun tidak terbaca Tetapi poibus positifnya itu bisa dirasakan oleh manusia maupun makhluk hidup lainnya Tanpa dibuat-buat bahkan ketika Anda tidak mengetahuinya Dan paling sering itu justru malah tidak menyadarinya Jadi, yang namanya aura langit itu tidak bisa dibuat-buat Yang mana hal itu murni pancaran dari semua seorang Dulu, seseorang yang memiliki tanda aura langit Bukan karena kebetulan Semua ada prosesnya masing-masing Melewati proses dalam perjalanan hidupnya Orang-orang dengan tanda-tanda seperti ini Pastinya banyak mengalami cobaan maupun rintangan dalam hidupnya Penuh liku-liku, terjal, dan curam jalan yang dilalunya Tetapi dilewatinya dengan penuh lapang dada dan juga kesabaran Apabila panjenengan mengalami hal yang demikian Lalu panjenengan merasa mengalami tanda-tanda seperti ini Berarti panjenengan memiliki aura langit Dan ini sebagai catatan yang namanya aura langit ini Bukan sesuatu yang permanen Jadi, itu pun juga bisa hilang atau kabur dari manusia Tergantung bagaimana lelakunya Maka sebaiknya adalah ketika panjenengan nanti tahu Dari penjelasan saat ini tanda-tandanya Maka dijaga lelakunya Supaya yang menjadi kelebihan pada diri panjenengan itu tidak hilang begitu saja Nah, untuk tanda-tandanya Yang paling sederhana Tanpa diterawang Tanpa pandangan spiritual Tetapi ini bisa panjenengan rasakan sendiri Yang pertama, ketika panjenengan berkunjung di suatu tempat Yang mana tempat tersebut awalnya sepi Tiba-tiba menjadi rame Banyak yang mengunjungi juga Contoh yang paling menonjol adalah Ketika panjenengan berada di warung Atau makan di warung Yang padanya warung tersebut itu sepi Tetapi ketika panjenengan makan di situ Tiba-tiba ada orang yang berdatangan Hingga sampai beberapa orang Atau bahkan sampai rame pengunjung Dan hal itu tidak terjadi satu dua kali Sering ketika panjenengan datang ke warung yang sepi Tidak hanya warung ya dulu Contoh lagi Ketika ada penjual Entah itu di pinggir jalan Atau di tempat keramean Tetapi penjual tersebut ini sepi Tidak ada yang beli Panjenengan datang kemudian beli Tiba-tiba setelah Anda milih-milih Apa yang ingin dibeli Orang ikut berdatangan Nah jadilah ramai Banyak yang beli Pertanyaannya kok bisa seperti itu Kenapa? Karena orang yang memiliki aura langit Itu juga penarik energi positif Dan penarik rejeki Bagi orang yang berhadapan dengan Anda Kemudian ciri yang kedua adalah Ini hal yang sangat sepilih Tetapi memang kebanyakan demikian telur Ketika panjenengan Makan itu Seadanya Atau tidak beli-beli Apapun yang dihidangkan pada panjenengan itu Diterima Dengan rasa syukur Walaupun makanan tersebut bukan makanan kesukaan Bahkan kadangnya asli ini Tetapi tetap penghargai Karena itu bagian rejeki Anda Jadi tetap dimakan Walaupun bukan makanan kesukaan Dan tidak pernah mencela Apa yang dimakannya Kecuali makanan yang dilarang Setiap orang itu punya Pantangan masing-masing Untuk makanan Mungkin untuk kesehatannya Mungkin larangan dalam kepercayaannya Atau agamanya Jadi selain itu Itu diterima Tetap diterima Karena cara berpikirnya adalah Apa yang Makanan apa yang dihadapanku Itulah rejekiku Itulah pemberian dari Tuhanku Nah cirinya seperti itu Jadi tidak pilih-pilih makanan Biasa orang kan kalau makan kan Maunya yang diseneng Didoyani ya Tetapi itu tidak Orang tua ngasih makan apapun Dimakan dengan rasa syukur Bertamu dikasih hidangan apapun Tetap dimakan Dengan rasa terima kasih Kemudian tanda yang ketiga Ini dalam lingkup keluarga Ngi tulur Ketika Anda Adik maupun kakak Anda Ngi dalam satu rumah Nah biasanya Yang paling sering Selalu dicari Oleh ibu Itu Anda Kenapa demikian? Karena Ikatan batin Ibu dengan anak Ini kuat Ada istilah gini Orang tua Orang tua terutama ibu Itu wakil Tuhan di dunia Nah ketika ibu Anda Memiliki rasa rindu Gak petuk sedih Ngi rasanya Bingung Gulei Nah diantara Saudara-saudaranya Yang lain itu Yang paling dicari Itu panjang Itu salah satunya Bisa jadi Karena Anda memiliki Aura Mahit itu tadi Lalu Tanda yang keempat Itu adalah Ketika Panjenengan Berkumpul Atau bersama Dengan teman-teman Panjenengan Dimana Disitu Tidak Makan Atau tidak Membawa makanan Tiba-tiba saja Ada kucing Yang mendekat Dan itu tidak terjadi Sekali dua kali Sering seperti itu Atau Kalau bertemu Dengan anjing Dimana anjing tersebut Sebenarnya Kategori yang gampang Menggonggong Atau istilahnya Galak Tetapi Ketika Berpapasan Atau bertemu Dengan panjenengan Anjing tersebut Dian Hanya melihat saja Nah Itu tanda-tandanya Berarti Panjenengan Ada potensi Aura langit Ini tidak terjadi Pada Sekali dua kali Ditulir Karena ini bukan Unsur kebetulan Ciri yang kelima Ini adalah Ringan tangan Entengan Gampang Mulungi Punya Sifat Welas Asih Walaupun Dengan orang Tidak Dikenal Sekalipun Menolong Tanpa Pampreh Contoh Sederhananya Adalah Ketika Melihat orang Yang berjalan Nuntun Pedah Motor Bani Bocor Itu tidak bisa Cuek itu Tidak bisa Pasti ada Pikiran Pengen Nolong Minimal Ngasih tahu Tempatnya Atau Mengantarkan Di tempat Embelban Dimana Atau Kalau Kehabisan Bensin Itu Digolek Atau Ngasih Uang Untuk Beli Bensin Jadi Ulas Asihnya Tinggi Tidak Peduli Dengan Siapapun Tanpa Membedakan Dengan Orang Yang Tidak Kenal Sekalipun Tanpa Pampreh Kebanyakan Orang Itu Nulung Gelem Nulung Kan Krono Api Koyok Nek Karu Tonggo Seng Api Supaya Lek Enek Apa Ditulungi Begitu Tetapi Orang Yang Memiliki Aura Langit Itu Walaupun Bukan Tetangganya Orang Tidak Dikenalnya Kalau Memang Di hadapannya Orang Tersebut Membutuhkan Bantuan Ditolong Dulur Gak Kududati Tonggo Nilek Nulung Jadi Di Masyarakat Kita Itu Kan Kadang Orang Selalu Ditakut Takuti Kata Kata Seng Api Karu Tanggani Supaya Lek Enek Apa Ditulungi Tanggani Itu Benar Tetapi Karakter Orang Itu Tidak Sama Dulur Ada Yang Karakter Introvert Dimana Dia Memang Orangnya Tidak Bisa Kalau Berbaur Dengan Orang Banyak Cuma Paling Paling Kalau Ketemu Tetangganya Menyapa Monggo Gitu Saja Atau Sapaan Sapaan Basah Basi Yang Halus Tetapi Singkat Bisanya Cuma Seperti Itu Kalau Berbau Memang Tidak Bisa Karena Kadang Energi Seseorang Itu Kalau Bertemu Dengan Orang Banyak Seperti Terserap Terus Lemes Nah Hal Ini Jangan Dikaitkan Dengan Bahwa Seseorang Tersebut Antisosial Tidak Seperti Itu Kadang Kadang Justru Ketika Dia Ada Apa-apa Malah Yang Ringan Tangan Malah Yang Gampang Nolong Orang Yang Seperti Itu Sedangkan Orang Yang Sering Mengungkit Mengatakan Nek Gak Apik Karu Tangga Nek Gak Bakal Ditulungi Biasanya Orang Yang Seperti Itu Justru Yang Gampang Meripotkan Orang Lain Jadi Jangan Pernah Terjebak Dengan Istilah Ancaman Yang Mana Itu Membuat Orang Jadi Harus Ngikuti Kemauan Banyak Orang Berarti Aku Harus Begini Jangan Jadilah Diri Anda Sendiri Jadi Standarnya Orang Yang Baik Itu Bukan Karena Orang Gampang Grafiak Juga Tidak Tetapi Sifat Walas AC Itu Ada Pada Semua Makhluk Walaupun Dia ini Orangnya Tidak Banyak Bergaul Atau Tidak Banyak Bergumpul Dengan Orang Baik Kemudian Kemudian Tanda Yang Keenam Adalah Saat Posisi Terdesak Dimana Tidak Ada Orang Yang Menolongnya Bahkan Ketika Minta Pertolongan Pada Orang Lain Itu Tidak Dapat Tiba Tiba Ada Rezeki Yang Tak Terduga Tanpa Disangka Atau Pertolongan Yang Datang Tanpa Diminta Bahkan Kadang Kita Butuh Pertolongan Sama Orang Yang Kita Andangkan Tetapi Kita Tidak Mendapatkan Pertolongan Tersebut Justru Tanpa Disangka Sangka Kita Mendapatkan Pertolongan Dari Orang Lain Atau Dari Sesuatu Yang Tidak Terduga Bahkan Ini Juga Mengenai Rezeki Gak Ngekel Duit Blas Bingung Usaha Rono Rini Gak Oleh Tetap Tanpa Diduga Lumbuh Ngenuk Ngenuk Enek Kabar Moro Yuh Sesuk Melu Aku Apa Yuh Sa Iki Melu Aku Iki Ya Tulung Ya Benak Niki Ya Atau Apa Ya Tiba Tiba Terus Nyoh Gile Opai Itu Salah Satu Pertolongan Yang Tanpa Diduga Dulu Nek Panjenengan Mengalami Suatu Kesulitan Kemudian Tidak Ada Yang Menolong Nya Tapi Selalu Ada Saja Jalan Celah Kemudahan Untuk Panjenengan Itu Bisa Jadi Anda Memiliki Tanda Aura Langit Atau Bisa Juga Gampang Ditulungi Sopo Sopo Wiyopo Doai Tapi Dalam Proses Perjalanan Seseorang Itu Tidak Sama Tulur Yang Kita Sangka Banyak Atau Sering Ditolong Orang Dan Orang Ini kok Tidak Mendapatkan Pertolongan Dari Orang Ternyata Justru Pertolongan Langsung Dari Tuhan Jadi Gak Isau Dulur Makanya Saya Bilang Tidak Bisa Terbaca Auranya Karena Memang Itu Pilihan Dari Tuhan Siapa Yang Dikendaki Kemudian Ciri Yang Ketujuh Ini Menurut Psikologis Tetapi Tidak Pasti Dulur Kalau Dalam Spiritual Tidak Pasti Warna Pupil Matanya Itu Agak Ketoklatan Tetapi Tidak Semuanya Kalau Secara Fisik Ini Mungkin Dalam Penelitian Tertentu Demikian Karena Aura Langit Kan Kalau Menurut Psikologi Berbeda Dengan Pandangan Spiritual Jadi Untuk Itu Ciri Yang Ketujuh Ini Bisa Iya Bisa Tidak Nah Itu Tadi Penjelasannya Ketika Panjenengan Auranya Tidak Bisa Terbaca Tetapi Justru Panjenengan Memiliki Aura Langit Ciri Cirinya Seperti Yang Saya Sampaikan Itu Secara Sederhananya Saja Saya Menjelaskan Pena Epi Panjenengan Bisa Menerima Penjelasan Sederhana Saya Ini Karena Kalau Saya Menjelaskan Secara Intelektual Aku Pada Pada Sulit Dipahami Penjelasannya Maka Saya Mengambil Contoh Contoh Yang Mudah Yang Dalam Kehidupan Sehari Hari Sebenarnya Panjenengan Kadang Mengalami Atau Bahkan Mengamati Sendiri Baik Dulur Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Apabila Ada Kekurangan Dalam Penjelasan Saya Saya Mohon Maaf Saya Fitrika Salam Rahayu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh